Mbak Alisa Wahid itu, tahu Mbak Alisa Wahid kan? Kalau belum tahu Mbak Alisa Wahid, dia itu adalah hasil eksperimen Gus Dur dalam uji coba pembuatan anak-anak bersama istri. Iya, dia hasil eksperimen. Ya, soalnya produk pertama, makanya bentuknya kayak gitu, masih banyak perlu perbaikan. Kalau saya kan produk terakhir sudah hasil improvement dari pengembangan yang baik. Bahkan sebenarnya saat ini, saya itu mau curhat soal Gus Dur. Gus Dur itu nggak segitunya lagi. Saya ini malah mau curhat, betapa kecewanya saya jadi anaknya Gus Dur. Anak presiden sih anak presiden. Tapi presidennya bokeh. Udah nggak jadi presiden pun, minjem duit sama anaknya. Minimal, aku dijadikan apa pengusaha atau pejabat daerah gitu loh. Biar keren dikit. Lah ini aku potongan. Jadi anak presiden nggak punya, gelar jadi pengusaha atau pejabat juga nggak ada. Beginilah kalau punya Bapak, bukan pedagang. Padahal ya, Bapak aku itu kan punya background agama dan politik. Kalau didagangin bisa cuan berapa? Banyak coba. Terus kami bilang, ya karena kami sebenarnya anaknya Gus Dur. Apa yang terjadi? Bapak taksinya ngeliatin kami dari alas ke bawah. Terus bilang, eh jangan mimpi ya. Bayangin. Bapak taksinya aja nggak percaya kalau kami anaknya Gus Dur. Kalau kami anak presiden. Assalamualaikum. Aku Inayah Wahid. Kalau ada kesamaan nama, nama belakang dengan entah itu siapapun. Mungkin dengan Bapak-Bapak yang namanya Abdul Rahman Wahid. Saya cuma mau kasih tau, itu kebetulan aja. Kalaupun ada yang ngikutin, kemungkinan dia yang ngikutin saya. Buktinya apa? Buktinya adalah, dia kenal duluan sama saya. Daripada saya kenal duluan sama dia. Dari saya lahir, bahkan dari saya belum lahir, dia sudah kenal saya. Saya baru kenal beberapa tahun setelah saya lahir. Waktu saya sering lihat dia ke rumah saya. Iya, dia sering ke rumah. Sering aja, tapi nggak tiap hari. Nah, setiap dia ke rumah, dia suka kasih uang. Makanya saya mulai curiga. Jangan-jangan, dia punya hubungan sama saya. Buat kalian yang bilang kalau dia Bapak saya, hehehe, duh, salah. Bapak saya Gus Dur, Presiden keempat Indonesia. Iya, saya harusnya ngikut. Kalau Bapak saya Presiden. Uang sepanjang hidup saya, pencapaian saya yang utama, ya cuman itu, Wak. Jadi anak Presiden. Sampai-sampai kemarin, teman saya tanya. Dia cari data saya di internet. Dia bilang gini, ini info tentang kamu, nggak ada ya, yang nggak dimulai dengan kalimat anaknya Gus Dur. Ya itulah. Jadi apapun yang saya lakukan, apapun yang saya perbuat, Ujung-ujungnya, identitas saya cuman tinggal satu kalimat. Anaknya Gus Dur. Jadi timbang kelamaan, yaudah, saya langsung pakai identitas itu aja. Toh, capek-capek ngelakuin apapun, ujung-ujungnya ke situ juga. Tapi abis itu banyak yang menghujat. Katanya, ah ini apa sih anaknya ngomongin Bapaknya melulu. Nebeng nama Bapaknya, berada di bawah bayang-bayang ayahnya. Move on dong. Masih aja bangga-banggain Bapaknya melulu. Ya iyalah, aku ngomongin Bapakmu. Masa aku ngomongin Bapakmu? Kenal aja nggak. Coba bayangin, kalau misalnya nih, aku lagi pidato di PBB soal climate change. Terus nanti aku bilang gini, ya seperti yang saya quote dari kata-katanya Bapak Wahyu Sarimuddin. Hmm, who is that? Hmm, that is bakul jenang di Wonosari. Hah, relevancinya apa? Tapi, kalau aku menguat Bapakmu, kan jelas referensinya. Oh iya, iya, iya. Itu ucapan yang Presiden yang peduli dengan lingkungan itu ya. Yang karena dia peduli sama lingkungan, jadi dia nggak pernah tuh bikin-bikin undang-undang macam undang-undang silaka gitu. Nah, ya kan? Ada relevansinya. Ya dia jelas lah, aku ngomongin dia terus. Eh Gian, gimana nggak ngomongin dia terus? Selain Presiden, dia bukan cuma Presiden biasa aja. Bapakku itu Gus Dur gitu loh. Maksudku, aku bisa aja lahir jadi anaknya Presiden, tapi ya Presiden yang lain. Tapi ini Gus Dur. Aku bisa aja lahir jadi anaknya, ya tetap Presiden. Tapi misalnya anaknya Pak Joe Biden. Nggak di Indonesia aku. Aku lebih parah. Aku bisa aja lahir tetap jadi anak Presiden. Tapi anaknya Presiden sui nama. Jadi, karena aku dapetnya Presiden, Gus Dur, itu kayak dapet rejeki nomplok berkali-kali. Ini macam kalau udah dikasih jodoh, nggak tanggung-tanggung jodohnya niksat. Aku jamin, kalian ya, nih yang ngata-ngatain aku. Tiap hari ngomongin bapaknya melulu. Eh, kalau dia dikasih jodoh, macam Chelsea Island, aku yakin dia juga akan ngomong itu melulu. Bahkan mungkin dia akan pasang baliho. Hai guys, aku bobo sama Chelsea Island tadi malam. Aku yakin. Jadi gimana coba aku nggak ngomongin bapakku melulu. Jadi, aku cuma mau bilang sama yang suka marah-marah, karena aku suka ngomongin bapakku. Jangan dosen ya, karena aku akan melakukannya lagi dan lagi dan lagi. Iya, kesannya kok aku sombong banget, nyombongin bapakku banget. Emang bapakku segitu hebatnya apa? Mentang-mentang bapakku sampai dibikinin temu nasional, yang datang sampai dari mana-mana. Nggak datang sih, nongol. Emang dia segitunya? Padahal ya, pas pembukaan, Mbak Alisa Wahid itu. Tahu Mbak Alisa Wahid kan? Kalau belum tahu Mbak Alisa Wahid, dia itu adalah hasil eksperimen Gus Dur dalam uji coba pembuatan anak-anak bersama istri. Iya, dia hasil eksperimen. Ya, soalnya produk pertama. Makanya bentuknya kayak gitu. Masih banyak perlu perbaikan. Kalau saya kan produk terakhir. Sudah hasil improvement dan pengembangan yang baik. Nah, si Mbak Alisa ini, waktu pembukaan anak-anak tunas, dia bilang begini, ini bukan upaya untuk mengglarifikasi atau memuja-muja Gus Dur. Dan saya sepakat. Saya juga nggak pengen lakukan itu. Bahkan sebenarnya saat ini, saya tuh mau curhat soal Gus Dur. Gus Dur itu nggak segitunya lagi. Jadi, sebagai presiden, dia tuh nggak segitunya. Saya ini malah mau curhat. Betapa kecewannya soal ya. Jadi anaknya Gus Dur. Dulu sebelum saya dilahirkan, pas saya masih ada di perut, dia kan bilang sama saya, eh, nanti kamu lahirkan sebagai presiden. Mau nggak? Wah, saya udah happy banget. Langsung kebayang, bayang gede. Wah, pengen dimana masuk. Di berbagai negara. Rumah di luar negeri, bisnis di mana-mana. Kenyataannya beda. Anak presiden sih anak presiden. Tapi presidennya bokeh. Udah nggak jadi presiden pun, minjem duit sama anaknya. Presiden macam apa itu? Presiden itu kan, harusnya cari cuan yang banyak. Kalau perlu, pajaknya dinaikin gede-gedean. Daerah-daerah penghasil tambang, dikaruk aja. Papua itu loh, Papua. Dibabatin aja. Terus ditanemin sawit. Ini kok malah didengerin aspirasinya. Dibolehin bikin kongres untuk muturi. Ngapain? Tuman. Yang penting itu kan dibikinin jalan. Presiden kok malah ngasih kebebasan beragama. Kebebasan berpikir. Ini presiden macam apa coba? Presiden itu harusnya janji-janji aja. Nggak usah beneran ditepatin. Nanti rugi. Aku tuh curiga. Bapakku ini pasti tipe-tipe orang yang menjadi presiden yang kalau lagi pandemi seperti ini, pasti mutusin buat ngasih vaksin gratis ke rakyatnya deh. Bahkan kalau perlu vaksin duluan, biar rakyatnya percaya. Payah banget. Gimana mau menyehatkan perekonomian keluarga coba kalau kayak gitu. Yang bikin aku kesel ya, bapakku ini bener-bener nggak ngurusin anaknya pas beliau jadi presiden. Loh ya, bayangin aja. Aku ini keluar dari istana, cuma bawarin basket sama sepeda gunung merk poligon. Apa nggak ngenes? Saking nggak diungusin sama bapakku. Nggak dikasih aja caranya nanam saham sebanyak-banyaknya di berbagai perusahaan. Apa kek? Perusahaan start up kek. Perusahaan finish up kek. Apalah. Ini nggak sama sekali. Padahal kan peraturannya jelas ya. Kalau tampangmu nggak cukup bagus untuk kejadian presiden, minimal aku dijadikan apa pengusaha atau pejabat daerah gitu loh. Biar keren dikit. Lah ini aku potongan. Jadi anak presiden nggak punya, gelar jadi pengusaha atau pejabat juga nggak ada. Gini lah kalau punya bapak, bukan pedagang. Padahal ya, bapakku itu kan punya background agama dan politik. Kalau didagangin, bisa cuan berapa? Banyak coba. Tapi nggak mau. Akhirnya yang ada, aku sama kakak-kakakku yang nanggung berita. Nggak dipercaya jadi anak presiden. Karena nggak ada potongannya. Bayangin aku pernah sama kakakku, Mbak Anita datang ke toko perhiasan pas lagi umroh. Mbak Anita kemudian nunjuk satu perhiasan. Nunjuk satu kalung. Terus dia bilang gini, sampai yang nanya sama yang apa, tukang jualannya. Pak, ini berapa harganya? Itu penjaga tokonya ngeliatin kita. Terus bilang, mahal. Ditanya berapa harganya, dijawab mahal. Oh, kok nggak kurang ada. Tenan ya. Dia pikir kakakku, aku beli perjalanan ya. Emang nggak? Atau aku nakit taksi sama Mbak Alisa. Bapak taksinya nanya, karena kita ngobrol pakai bahasa Jawa terus. Dia nanya, kenapa bisa bahasa Jawa? Emang kalian asalnya dari mana? Kami jawab dari jombang. Terus dia bilang, wah jombang seperti Gustul dong. Lalu kami tanya, kok Bapak tahu kalau Gustul dari Jombang? Terus Bapak taksinya bilang, ya tahu dong, saya ini kan anaknya Gustul. Ini Bapak taksinya yang ngomong. Bukan saya. Bukan kami. Wah, kaget. Kami langsung ketawa. Terus Bapak taksinya marah. Dia bilang, kenapa ketawa? Terus kami jawab, ya kok anaknya Gustul jadi tukang taksi? Lalu dia marah. Dia bilang, wah emangnya nggak boleh anak Gustul jadi tukang taksi? Terus kami makin ketawa. Terus dia makin marah. Kenapa kalau masih ketawa? Terus kami bilang, ya karena kami sebenarnya anaknya Gustul. Apa yang terjadi? Bapak taksinya ngenakin kami dia harus kebawah. Terus bilang, eh jangan mimpi ya. Bayangin. Bapak taksi aja nggak percaya kalau kami anaknya Gustul. Kalau kami anak Presiden. Ini sih Bapakku. Bikin gara-gara. Jadi Presiden malah sibuk bikin perubahan buat rakyat. Makanya tuh Pak, kalau jadi Presiden, kok jangan suka melain rakyat? nanti diturunin. Nanti diturunin lho. Sudahlah. Sampai aku. Teringat kayak gini juga nggak ada gunanya. Mau Bapakku juga udah nggak ada. Nggak usah diliputin lagi. Lagian, kayak katanya yang selalu dibilang berulang-ulang setiap acara tunas. Gustul sudah menandankan. Sekarang, saatnya saya bikin itu jadi bahan bersandaan. Terima kasih. Terima kasih.